hai 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 kekpikir semuanya merahim bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo masih dalam rangkaian pang permasalahan di porquery dan Hai peksmurah merahim bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel kali ini kita dalam sesi bang soal di porquery jadi saya mengemukan beberapa kasus yang diposting rekan-rekan di grup Facebook yaitu grup bantuan makro ya eh buat rekan-rekan yang berwakil silahkan gabung di grup Facebook saya dan kita bisa sharing terkait Excel dan kebetulan ritme atau pola dari grup sayangnya adalah mendiskusikan pemecahan kasus Excel dengan menggunakan versi fitur-fitur yang ada ya dan kebetulan untuk pembahasan kali ini kita melakukan pendekatan dan pemecahan masalah dengan menggunakan porquery dan saya juga sudah mempunyai sebuah kasus yang diposting rekan kita di grup yaitu rekan Rizky Aprilianto yang kurang lebih punya seperti ini saya punya saya mempunyai yang mencatat mungkin tabel ini ya saya punya tabel yang mencatat semua transaksi masuk dan keluar sebagai berikut saya ingin membuat tabel rekap berdasarkan dengan kode dan periode jadi apabila saya memasukkan periode 24-04-20 sampai 30-04-20 tabel tersebut akan menambahkan transaksi yang terjadi pada tanggal tersebut sedangkan transaksi sebelum tanggal 24 akan ditambahkan sebagai saldo awal pada tanggal tersebut semisal sebelum tanggal 24 ada dua transaksi ini dengan edit 23 makan akan dihitung secara otomatis jumlah in-outnya apabila jumlah in lebih besar maka hasil akan ditambahkan pada tabel yang baru pada kolom in untuk lebih jelas lihat pada tabel jadi kita lihat pada tabel dan saya juga sudah membuat atau sorry meminta file-nya ya jadi jika kita pahami ini seperti yang disampaikan adalah ini adalah tabel yang dimiliki oleh rekan kita bukan Rizky ya eh kita anggap saja ini asumsikan ini adalah database nya ya kemudian yang diingatkan adalah di sheet recap seperti ini nah yang perlu kita amati di sini dan harus dipahami betul-betul untuk rekan-rekan eh terutama pengguna Excel ya memang susah untuk me merubah pemahaman yang sudah melekat di Excel bahwa kita bisa dengan leluasa merubah sel-by-sel seperti ini misal saya merubah di sel i1 seperti ini saya tulisin apapun kemudian saya tulis di sel j1 seperti ini saya bisa merubah sel-by-sel atau di sel manapun saya bisa merubah kalimatnya sama seperti yang ada di tabel disini jadi format disini adalah tanggal format disini adalah nomor referensi informasi adalah keterangan sedangkan disini lakukan kita diisi oleh teks yang istilahnya custom ya jadi yang harus dipahami powerquery tidak memandang data seperti cara Excel memandang data saya ulangi ya powerquery tidak memandang data tidak memperlakukan harta ah sorry data seperti Excel memperlakukan data saya ulangi sekali lagi powerquery tidak mengolah data sebagaimana Excel mengolah data jadi jika kita mengolah Excel bisa sel-by-sel seperti ini bebas dimanapun orientasi yang yang ada di powerquery adalah kolom by kolom jadi referensinya adalah kolom bukan lagi sel nah buat rekan-rekan yang masih bingung kita langsung saja ke powerquery akan saya tunjukkan apa yang saya maksudnya jadi tidak apa-apa jika memang nanti video tutorial kali ini agak lebih panjang atau semacamnya ya yang jadi harapan saya nanti adalah teman-teman memahami bagaimana cara powerquery bekerja ya jika kita lihat di sini kolom-kolom yang ada atau field field yang ada adalah field tanggal field nomor referensi field keterangan kode nama barang dan arus serta jumlah nah sekarang powerquery hanya akan memandang nama dan isi kolom per kolom ya bisa kita buktikan saat tabel disini sudah kita format stable dan disini memang sudah di format stable dan kita pergi ke tab data kemudian klik pada table from table orange seperti ini kita akan dibuat ke jendela powerquery dan lihat yang ada di sini memang tampilan di sini yang tampil adalah tabel sama persis seperti tabel asal yang berada di Excel seperti ini akan tetapi jika kita lihat kita lihat di sini jika kita memperlakukan Oh porquery seperti sebagai seri sebagaimana mestinya terangkan akan melihat di sini saat saya menambahkan add kolom kemudian custom kolom amati di sini nanti apa yang muncul kita bisa memerubah nama kolomnya yang berada di sini custom atau kita rubah menjadi test seperti ini akan tetapi untuk formulanya custom kolom formulanya kita sama sekali tidak diberi akses untuk merubah isi dari Roro nya dibuktikan disini yang disediakan atau available nya adalah kolom jadi yang disediakan sini adalah nama kolomnya jadi porquery hanya mengolah data berdasarkan kolom jadi satu kolom diolah sampai habis tidak seperti Excel yang bisa kita pelakukan di Excel ya sorry saat saya cancel dan saya balik lagi ke Excel ya amati porquery memperlakukan kolom by kolom sedangkan di Excel kita bisa memperlakukan row by row bahkan disini pun kita bisa mengetikkan apa semau kita jadi Excel orientasi nya adalah cell by cell bebas mau meletakkan di kolom mana atau di row mana nah di porquery tidak bisa begitu nah Kenapa saya menjelaskan panjang lebar terkait porquery dan perbandingannya dengan Excel disini rekan kita meminta hasilnya adalah seperti ini sedangkan disini tertulis saldo akhir porquery sama sekali tidak bisa melakukan apa namanya menuliskan data atau data kata-kata saldo akhir kata-kata saldo akhir di kolom terakhir disini karena porquery hanya mengacu pada data yang jadi sumber datanya jadi tidak bisa menambahkan apapun ke dalam datanya hanya bisa mengolah yang ada dalam tabel datanya paham ya hanya bisa mengolah yang ada dalam tabel datanya baik untuk pemahaman cukup segitu kita langsung ke pemecahan masalah jadi mungkin nanti hasil yang akan kita dapatkan tidak persis seperti ini akan tetapi bisa meng-cover apa yang dibutuhkan oleh rekan kita disini yaitu terkait ship recap terkait apa namanya yang tampil hanya sorry saya balik lagi yang tampil hanya saldonya disini saldo awal kemudian juga saldo akhir disini dengan pengurangan antara in dikurangi out jadi misalnya saldo awal 7 tambah 7 14 dikurangi 8 adalah 6 mungkin tampilannya beda tetapi nanti kita bisa mendapatkan apa yang dimaui dengan porquery dengan sedikit bentuk yang berbeda ya silahkan nanti di di simak untuk caranya terkait nanti ini sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai dengan bentuk yang dibutuhkan munggu nanti di disesuaikan saja dengan kebutuhan rekan-rekan di tempat kerja ya Oke kita langsung saja kita buat sebuah sheet baru misalnya disini adalah sheet final ya final seperti ini tekan enter kita sudah punya sheet final kita taruh di belakang seperti ini kita klik pada tab data klik pada tabelnya tabel sumber datanya kemudian klik pada tab data pilih pada get and transform klik pada from table orange ya takkan dibawa kepada jendela porquery kembali dan yang langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mengisahkan antara in dan out Oke jadi disini karena in dan out di di apa namanya di jadikan satu baris saya bisa saja melakukan pivot pada pada kolom ini ya tetapi nanti langkahnya akan lebih panjang jadi saya lebih prefer menambahkan custom kolom saja Kenapa saya menggunakan custom kolom karena nanti dari tabel yang satu ini akan kita olah menjadi beberapa ya Oke kita ke ke ini dulu ke atau kita balik dulu ke sini kita buat tabel awal sama tabel akhir dulu kita diskat dulu ya Nah kita buat disini di sheet final sini kita buat misalnya tanggal awal kemudian kita buat disini tanggal spasi diakhir akhir 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 8 2020 Oke ini kita format stable ctrl-t atau bisa juga dengan klik dan blok ada tab home kita klik kemudian kita pilih format stable tapi saja yang mana yang jadi kesukaan teman-teman misalnya ini kita centang multiple shader kita lakukan hal yang sama pada tanggal akhir klik dan blog nah tab home kemudian format stable kita pilih yang ini saja centang multiple shader klik ok jangan lupa menamai tabelnya kita klik pada tabel awal kita ganti dengan klik pada tabel awal kita pada tab design klik pada tabel name kita ganti dengan T awal seperti ini tekan enter klik pada tabel akhir klik pada tab design kepada tabel name P akhir kan enter kita sudah mencoba tabel kita ke power query nya sekarang am tab data table from rain atau orange kita akan mengambil data yang ada ada di tabel awal disini jadi kita ambil tanggalnya saja ya saya convert dulu sebagai date date ya kita pilih sorry saya ulang ya kita klik pada tab home klik pada date and time date or time kita klik pada drop down nya pilih date replace current kita pilih enggak papa akan menghilangkan timenya atau waktunya kemudian ini kita tambahkan saja sedikit kode disini ketika disini eh eh square bracket atau kurung kotak seperti ini ya kita kurung-tutup kurung kemudian kita tuliskan saja tgl awal tanpa tanda petik ya tekan enter akan muncul seperti ini list nah dari sini kita ambil list nomor satunya saja kenapa karena kita hanya memerlukan si tanggal yang ada disini setelah tanggal awal kemudian kurung kurawal seperti ini kurulip dasis kalau orang inggris nyebutnya kemudian ketikan angka nol kan enter kita akan punya tanggalnya kita klik pada home kita klik close and load close and load tuh kita simpan pada koneksi saja dulu only create connection kita klik Oke kita lakukan hal yang sama pada tanggal akhir klik pada tanggal akhir klik pada tab data klik pada tebel orange kemudian kita lakukan hal yang sama kita convert menjadi date lagi klik kemudian klik pada date replace current kemudian kita tambahkan kurung kotak ketikkan nama kolomnya disini tanggal akhir tgl akhir harus sama persis ya karena power korea kita telah lagi sensitif kemudian kurung kurawal buka angka nol tekan enter Oke kita sudah punya tabelnya klik pada home close and load close and load 2 kita pilih pada only create connection dulu klik oke oke sekarang kita olah untuk tabel datanya kita klik kita kita klik pada sit data kemudian klik pada tabelnya tabelnya kemudian klik pada tab data di atas klik pada from tabel orange kemudian kita pilih kita namai dulu disini misalnya tabel data seperti ini aja tabel data ya kan enter kemudian kita tambahkan kolom klik pada add column custom column Oke kita tambahkan misi ini misalnya input namanya kita tambahkan formula disini custom kolom tercipta kemudian kita klik new column namenya adalah input kita tambahkan formula if arusnya sama dengan in dan ya sama dengan jumlah else kita tuliskan nol saja akan tercipta satu kolom baru dengan nama input gimana jika transaksinya atau arusnya in nilainya akan sama dengan jumlah jika transaksinya tidak sama dengan in nilainya akan sama dengan nol ini akan memisah antara in dan outnya tapi disini kita namai dengan input dan output jadi kurang satu lagi kita buat untuk outnya klik pada add column custom column kemudian kita namai dengan output klik pada formulanya ketikkan formula if arus double klik ya kemudian sama dengan out kemudian klik kemudian addn kita klik pada jumlah kemudian else tuliskan saja nol klik ok kita sudah punya dua buah apa namanya kolom baru ya kemudian kita akan membuat satu ini baru ya satu apa namanya pemisahan tabel jadi kita duplicate saja dulu ini kita close and load home kemudian kita close and load close and load to kita beli pada connection dulu lekit connection klik oke oke udah di refresh kita klik kanan lagi dan kita klik edit hmm kita klik pada queriesnya klik pada tabel data klik kanan kita duplikin ya eh kita namai saja kita rename saja disini dengan tabel detail dan ini adalah tabel yang akan kita tampilkan ya di ininya di di hasil rekapnya nanti kita filter saja disini dengan between ya pada tanggalnya kita klik tanggal kita klik pada time filter kita pada between yang dibilang adalah eh tanggal yang akan akan yang ditambilkan adalah tanggal yang akan kita pilih ya jadi disini is after all equal to jadi misal tanggal 23-28 berarti data yang diambilkan adalah tanggal 23-24-25-26-27-28 jadi 23 dan 28-nya ikut ini bisa dibuat menjadi is after saja monggo nanti yang mau dipakai yang mana tinggal pilih saja disini jika tanggal 23-nya mau ngikut atau tanggal awalnya mau ngikut kita pilih is after all equal to jadi saya pilih saja untuk is after all equal to nanti rekan-rekan bisa mengubah sesuai kebutuhan ya dengan memilih list yang ada disini saya pilih saja misalnya tadi di 4 23 2020 sampai before sampai sebelum 4 tanggal 28-20 seperti ini saya klik oke nah ini adalah tabel yang eh kita punya saat kita mau filter nah masalahnya filter kita tidak bisa mengambil dari power query nanti disini karena kita tidak mungkin dong bolak-balik di power query hanya untuk filter data nah jadi kita tadi sudah menciptakan tanggal awal dan tanggal akhir sebagai parameter yang kita terambil eh data tanggalnya saja ya jadi kita bisa memodifikasi apa yang sudah kita pilih disini dengan eh memasukkan parameter tanggal awal dan tanggal akhir caranya gimana ya kita ke dengan tabel masih terselek seperti ini tabel detail kita ke tab view kemudian klik pada advanced editor oke sampai di advanced editor kita akan melihat jajaran kode M code seperti ini atau kode dengan bahasa M seperti ini tidak usah takut nanti pelan-pelan akan bisa ya tekan-tekannya saat terbiasa kita perlu mengetikkan dua kode disini kita ketik saja awal akan sama dengan tadi tabel kita T awal sama diρχakan koma kemudian nanti terakhir dan sama dengan tabel kita T akhir koma lagi oke jadi disini kita tinggal ganti yang ada di sini setelah Sama dengan ini kita ganti dengan T awal sorry awal kemudian ini kita ganti dengan akhir Oke akan enter klik dan Oh masih ada yang keliru kita coba sorry kita ke advanced editor kayaknya ada yang masih akhir suasi Oh jadi tidak apa-apa error disini karena mungkin tadi saya mau masukkan tanggal yang sama ya di awal dan akhirnya kita klik dan saja dulu kita klik home kemudian kita klik close and load close and load to kita pilih only click connection saja dulu Nah kita coba cek tanggal akhir-akhirnya tadi ya ah Oh enggak ya jadi ada yang keliru ya kita coba ke detail lagi klik kanan kemudian ke edit kita harus cari ini yang klik yang keliru dimana ini kita klik pada view advance editor Aduh memang beda ya suasana kalau udah pulang kerja sama masih fresh jadi ya mohon ma'amurkan kan M its tanggal eh awal-akhir hai 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 apa saya kehilangan satu kurung ya enggak kita coba lihat lagi kodenya bener ya kita cek dulu kayaknya saya tadi kelewat kurung yang kehabus satu kayak saya cek dulu oke awal-akhir sepertinya saya enggak ada terlewat lu disini kita coba klik dan saja dulu kita coba lihat errornya dimana access and error we cannot apply Oh oke oke jadi tipe data yang ada di sini eh tipe data yang ada di sini nah ini kan date and time sedangkan kita tadi di sini tidak bisa memfilter karena kita membandingkan antara date dengan date and time kemarinnya sama-sama date saja jadi disini harus kita jenis type dulu ya kita insert start ya di sini kita klik pada kolomnya di sini kemudian kepada tab home klik pada data type kemudian klik pada date kita klik pada filter disini kita klik pada filter disini kita coba untuk meletrak lagi awal ini bisa oke oke aman 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 oke kita coba ya emm ikanat update operator Oh ya saya coba ke view advance editor kita coba kita coba refresh lagi dan kita ulangi untuk filternya modis ini masih date and time ya kita coba geser ke sini ke bawah untuk ininya jenis type nya kita del dulu delete yang pasti penyakitnya ada di sini date and time jadi kita kesini ke step yang paling bawah kemudian kepada tab tanggal home date and time saya kelewat disini tadi mengkonsert sebagai date saja oke nah setelah itu kita filter lagi seperti tadi ya filter date filter between Insya Allah ini akan akan bisa kemudian 423 2020 dan kita pilih 428 2020 kita klik OK nah kita sudah mempunyai hasilnya kita tinggal memodifikasi klik pada view advance editor kita tinggal mengganti ini date nya sampai tutup kurung dengan awal-awal kandidat yang ada disini dengan akhir Oke insya Allah bener kita klik done ya sudah tidak muncul error beli tabel kita sudah sukses tandanya dengan disini hanya menambahkan data pada tanggal 23 sampai 28 saja ya jadi ini kita klik home close and load close and load saja yang tadi udah diniki connection sekarang kita tinggal mencari saldo dari tabel yang sebelum tanggal eh eh tanggal awal jadi ini kita kita duplik saja tabel ditanya klik kanan duplicate ya duplik kita tinggal menghapus saja ininya kita klik pada view advance editor Nah kita tinggal menghapus saja kriteriannya jadi eh ini saya post its tanggal dan ini saya hapus bisa ganti dengan awal-awal lebih kecil dari awal ya lebih kecil tidak sama dengan karena tadi sama dengannya udah ngikut pada tabel detail jadi lebih kecil daripada tanggal awalnya Oke kita klik down Oke kita hanya mempunyai satu data yaitu tanggal 20 yang lebih di jari tanggal 24 ya eh sorry 23 disini nah langkah kita sekarang adalah menambahkan satu tab satu custom kolom lagi sebelum kita grouping disini untuk datanya kita tambahkan set kalem custom kolom tambahkan tabel helper ya namanya disini saya kasih nama helper saya tuliskan saja disini misalnya kata-kata helper seperti ini saya klik oke nah baru kita grup yang ada disini kita klik pada home rupai grup by advance saya klik kemudian tetap saya pilih helper disini kau disini kita ganti nama dengan in operation kita pilih dengan Sam Sam pada tanggal input tambah agregasinya ada aggregation kita pilih dengan out kita pilih dengan Sam pilih dengan output kita klik Oke nah nanti kita hanya bisa menampilkan saldo dari in dan outnya saja kita klik pada helper klik kanan kemudian remove Oke ini kita taruh di connection dulu nanti kita atur-atur untuk letaknya ya terakhir saja close and load only create connection nah ini saya belum belum memberi nama kita balik lagi klik kanan kemudian rename saldo awal seperti ini tekan enter nah sekarang kita ingin mendapatkan saldo akhirnya atau penjumlahan dari si tabel eh detail disini yang tadi kita punya ya kita klik kanan edit nah kita harus menjumlahkan antara input dikurangi outputnya eh karena nanti hanya akan menampilkan saldo yang ada di transaksi yang ada disini eh jadi kita tambahkan satu step lagi kita duplikasi saja yang ada disini klik kemudian tabel detail kita klik kanan kemudian duplicate kita ganti dengan saldo akhir ya saldo akhir apa dan namanya sekian di saldo saya tekan enter nah kemudian kita tambahkan langkah yang sama yaitu bikin helper custom column custom column lagi add column custom column ya kita tambahkan disini helper helper tambahkan kata-kata helper apa saja lah kata-kata ini bebas ya hanya untuk meng-grouping saja kita klik oke kemudian kita klik pada home grupai advance tetap helper kita beli disini in sum dari input ya kemudian kita pilih aggregation out ya pilih sum dari output klik oke ini adalah tabel kita kita klik pada helper saya nggak memerlukan helper saya klik kanan remove column saya plus ya saya tambahkan satu custom column lagi custom column saldo akhir saya namai ya sama dengan input dikurangi output klik oke kita selama saldo akhir ini saya tidak perlukan klik 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 seperti ini kemudian remove column jadi tinggalnya sudah saya remove saya close and load selurut ya tapi saya tetap letakkan di eh connection saja sebentar klik koneksi nah sekarang kita tinggal menata apa yang sudah kita buat jadi karena tampilannya nanti tidak bisa sama persis seperti ini kita hanya bisa melakukan pendekatan jika nanti yang ditambilkan adalah hanyalah tanggal nomor referensi keterangan in dan out jadi kita harus merubah pada tabel detailnya kanan edit tabel detail hanya kita tampilkan pada item-item yang di inginkan yaitu tanggal nomor referensi keterangan in dan out ini kita hapus klik tekan ctrl kemudian klik 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 kanan aduh maaf klik 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 kl Sekarang kita tinggal menyajikan data yang akan kita buat ya di final Kita tulis aja disini misalnya Saldo Kita pakai rumus aja ya Saldo Sampai Saldo awal Sampai dengan tanggal Ini ya Jadi kita tuliskan saja disini jadi rumus Klik Sama dengan double quote Kasih spasi double quote Dan Klik pada selnya disini Dan lagi double quote adalah Klik 2 Double quote Tekan enter Ini kita akan di text ya Biar bisa tambah sebagai tanggal text Kemudian formatnya adalah Tanggal-anggal aja ya Widet MMM YY Kurung tekan enter Oke Kita kerusian load untuk tabel yang Atau sorry kita load untuk tabel yang saldo awal Jadi saldo awal kita klik Klik kanan Loot to Kita pilih pada tabel A7 Kita klik oke saja Ya ini adalah data kita Saya leparkan dikit ya In dan out nya Nah Seperti ini Kemudian kita pilih saja disini I Sini kita tulis ya Saldo Akhir Sama dengan saja ya Seperti ini ya Sama dengan Saldo akhir aja lah Kita tulis saldo akhir aja lah Saldo akhir Kita load untuk tabel saldo akhirnya Klik Klik kanan Loot to Table Kita klik pada disini Ada cell di bawah saldo akhir Kemudian kita klik oke Saldo akhirnya seperti ini Ya jika sudah ada namanya Ini kita hapus saja Maaf saya yang salah ya Seperti ini Agak-agak sepertinya Detailnya bisa kita tampilkan disini Detail Transaksi Antara Nah kita tadi Bikin formula seperti tadi ya Sama dengan Double quote Antara tanggal Spasi lagi Kemudian Dan Kita klik pada awal Tapi kita tambahkan text ya Tadi ya Text Formal text nya Untuk memformat sebagai Tanggal Dd Mnm Yy Seperti ini Setiap kurung Kemudian Dan Sampai Sorry Double quote lagi ya disini Double quote Sampai Tanggal Dd Dd Dan Tenggal akhirnya Nah kita format juga sebagai Text Disintex Buka kurung L Koma Dd Mn Sorry mnya tiga ya Mn Yy Kurung Kanenter Oke Kita close dulu untuk tabel detailnya Hmm Klik kanan Load to Table Kita pilih pada Bawah Keterangan kita tulis Klik ok Nah ini adalah detail dari Apa yang Kita buat Barusan ya Transaksi yang terjadi pada tanggal 23 sampai 28 Kita coba Semisal Datanya disini adalah Tanggal Tanggal rupiah Kita lihat disini ya Misal tanggal 23 sampai Atau 28 sampai 30 Ya Atau Tanggal berapa nih Tanggal 23 sampai Tanggal 30 Misalnya ya Kita coba ya Kita refresh ya Kita coba sampai Tanggal 30 30 seperti ini Kan enter Kita coba refresh Terus datanya Seharusnya nanti data yang ada disini In out nya berubah Sada berubah Dan transaksi ini juga berubah Kita coba klik tab data Refresh Ya data Ya data tanggal 23 sampai 30 juta tampil In out nya tetap Dan transaksi ini adalah Tetap Karena memang Apa namanya Mungkin Ada angka yang ini ya Yang Yang 0 atau apa ya Karena Saya gak Nah mati tadi Ada out lagi 8 Kita coba Cari lagi Tes lagi Apa yang kita buat ya Misalnya ini tanggal 28 Kita coba 28 Refresh Ya Tanggal nya langsung Automatic expand ya Apa namanya Kolom nya Jadi sudah Ikut berubah Disini Untuk input nya Tanggal Satu awal dari tanggal 28 Adalah 12 Dengan out nya adalah 2 Kemudian satu Akhirnya adalah Minus 1 ya Jadi mungkin transaksi Pertanggal ini lebih banyak In nya adalah 7 Out nya adalah Minus Sorry 8 Jadi hasilnya adalah Minus 1 Intinya adalah Kalkulasi kita Sudah betul Dengan Jeddah tanggal Bisa kita Ubah-ubah Detailnya juga Bisa mengikuti Berubah Kemudian untuk Saldo awal Juga bisa Berubah ya Mungkin Tutor ini sepedikit Lebih panjang Dan lebih Rumit Dibanding Apa yang dibayangkan Karena memang Buat rakan-rakan Yang baru belajar Power Query Hal ini Atau tutor ini Meng-cover banyak hal Termasuk tadi Kita belajar Menambahkan kolom Terus kemudian Kita Kembali ya Ke purkori Salah satunya Kita coba Kita tadi Sudah belajar Menambahkan kolom Kolom In Kolom Out Kemudian Kita juga Merambah ke Group by Tadi ya Sini Langkah Group by Kemudian Meng-carver tanggal Kemudian Kita juga Merambah Sampai ke Advanced Editor Di sini Kita Mengutak Ngatik pada M Language Atau Bahasa M nya Kita Menyematkan Formula Custom Di sini Dengan awal Dan akhir Dan kita Lakukan Modifikasi Tadi Di sini Jadi Memang Menurut saya Sedikit Lebih Susah Untuk Step Kali ini Karena Memang Kebutuhan Yang Diperlukan Sedikit Rumit Jadi Dengan Power Query Pun Kita Juga Memerlukan Langkah Tambahan Tidak Mengapa Jangan Berkecil Untuk Tetap Belajar Karena Saya Dulu Awal Juga Tidak Bisa Karena Tetap Berjuang Dan Berusaha Untuk Belajar Akhirnya Sekarang Juga Bisa Mengerjakan Hal Seperti Ini Tetap Belajar Tetap Semangat Untuk Mempelajari Power Query Demikian Tutorial Kali Ini Mudah Mudah Bisa Dipahami Jika Memperlu Paham Silahkan Diulang Tutorial Bertunggu Kembali Dalam Tutorial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax